Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-temanku semua Jumpa lagi di channel youtube saya Mama Ina Di video kali ini saya mau bikin Tokboki Ini nanti saya bikin beserta Sausnya ya bunda Ini saya siapkan terlebih dahulu Untuk bahan Adonan tepung berasnya Ini ada 200 gram tepung beras Atau bisa 20 sendok makan Dan ini 2 sendok makan Tepung kanji Tapioka sama juga dengan 20 gram Lalu ini ada air Nanti secukupnya Airnya ini dimasak sampai mendidih dulu Ya bunda untuk mengadoni Lalu garam Ini langkah pertama saya akan Rebus airnya ini terlebih dahulu Ini airnya direbus dulu ya bunda Airnya itu harus masih panas Jadi Buat mengadoni itu biar Tepungnya itu setengah matang ya Diadoni dengan air panas Ini ditunggu mendidih dulu Sambil menunggu ini mendidih saya akan campur bahan Bahan tepungnya tadi Disini sudah aku siapkan wadah Ini tepung berasnya masuk Lalu kanji Dan garam Ini saya campur Dan ini air panasnya tadi Saya masukkan sedikit-sedikit Sambil diaduk-aduk ya bunda Seperti ini Oh ya bunda sambil nonton Jangan lupa like dan subscribe Dan aktifkan tombol loncengnya Biar tidak ketinggalan video-video Baru saya Karena disini tiap harinya Saya akan upload satu video Nah ini terus dicampur Sambil ditambahkan airnya ya bunda Jangan langsung dimasukin banyak airnya Takutnya nanti kelembean ya Jadi adonan tepung berasnya ini Nanti kan sedikit kasar apa itu Tidak terlalu lembeh akas Jadi dipotong-potong itu mudah ya Bisa dipotong-potong pakai gunting Setelah seperti ini Ini sudah Agak dingin ya Lalu saya teruskan Saya oleni pakai tangan Biar cepat kalis Seperti ini ya Sambil diremat-remat Biar cepat kalis Mudah sekali bunda Bikin tokboki itu Ini kebetulan ada Teman yang request Minta dibikinin tokboki Jadi ini Pas ada waktu Saya bikin Sekalian buat camilan ya bunda Ini tokboki Alam Mama Ina Bahannya sangat sederhana Simple Bikinnya juga Mudah Cuma dicampur-campur aja Sambil dioleni Seperti ini Ini sudah cukup kalis ya Sudah benar-benar tercampur Sudah halus Seperti ini ya Selanjutnya Ini siap untuk saya Bentuk Bikinnya itu Mirip seperti Bikin Cilok ya bunda Cuma bahannya aja Yang beda Kalau cilok itu Tepung kanji Dan tepung terigu Kalau ini Saya Bikin Dari tepung beras Saya tambahkan sedikit Kanji Seperti ini ya Ini saya bentuk Panjang-panjang dulu Seperti ini Nanti kita tinggal Potong-potong aja Seterusnya Seperti ini ya bunda Cara Bentuk Bahan tepungnya Nah ini sudah selesai Saya Bentuk Panjang-panjang ya bunda Selanjutnya Ini mau Saya potong-potong Ini saya potong-potong Saya masukkan ke wadah Tempat adonan Tadi ya Seperti ini Untuk besar Kecilnya Selera bunda ya Bisa Diperbesar Seterusnya Seperti ini ya bunda Sudah banget Ini nanti selesai Saya potong-potong Langsung Bisa direbus Adonannya itu Seperti ini ya bunda Dipotong Bisa rapi Seperti ini Meski nggak dikasih tepung Dia juga Nggak Saring nempel Ya Iya Jaluk Ditunggu Ini Apa ini Susunnya Tukup Tidak Tidak Lusin Pisan Iya Kurang Tidak Sudah cukup Seperti ini Ini siap Untuk direbus Terlebih dahulu Mau saya rebus Nah ini Airnya Sudah Aku siapan Dari tadi Sudah mendidih Selanjutnya Ini adonannya Saya masukkan Langsung Semua Ini direbus Sekitar 15 menit Ya bunda Biar matang Ini sudah Mulai mendidih Lagi Ini Seperti ini ya Dia Yang nempel Di dasar Panci Nggak hangus Saya Renggangkan Dulu Seperti ini ya Hampir mirip Kayak bikin Cilok kan bunda Dia juga Akan Mengapung Terus Direbus Sekitar 15 menit Ya Nah ini Bunda Ini sudah 15 menit Ya Pastinya Ini sudah Matang Sampai Dalam Lalu Ini sudah Siap Untuk Dipiriskan Saya Tiriskan Mirip Kayak Sosis ya Bunda Halus Seperti ini Setelah ini Saya akan Siapkan Untuk Bikin Sausnya Ya Jadi Ini nanti Langsung Bisa Kita Nikmati Karena Sekalian Saya Bikin Saus Bumbu Sausnya Satu Satu resep Lumayan Jadi Banyak Ya Bunda Satu resep Jadi Segini Lalu Saya Siapkan Untuk Bumbu Sausnya Terlebih Dahulu Nah Ini Bunda Sudah Aku Siapkan Untuk Bumbu Sausnya Ini Ada Dua Siung Bawang Putih Dua Siung Bawang Merah Yang Sudah Aku Cincang Potong Potong Kecil Lalu Ini Daun Bawang Sudah Aku Potong Potong Juga Lalu Saus Tomat Dua Sendok Makan Saus Sambal Dua Sendok Makan Nanti Saya Tambahkan Saus Tiram Satu Sendok Makan Terus Ini Ada Gula Pasir Balado Pedas Dan Garam Serta Kaldu Bubuk Ini Saya Campur Sekalian Nah Sekarang Langsung Saja Saya Akan Bikin Sausnya Nah Ini Sudah Aku Siapkan Tempat Untuk Bikin Bumbunya Ini Saya Tambahkan Sedikit Minyak Gunyreng Lalu Saya Akan Tumis Terlebih Dahulu Bawang Merah Dan Bawang Putih Ini Ditumis Tumis Sampai Harum Dulu Ya Bunda Ini Nanti Nambah Tok Bukunya Itu Sampurnya Karena Sekalian Saya Bikinin Saus Sambalnya Ini Sudah Cukup Harum Ya Warnanya Sudah Sedikit Kecoklatan Lalu Saya Tambahkan Sedikit Air Sambal Lalu Saya Masukkan Saus Tomat Dan Saus Sambal 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 Tamat Sambal 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 dan kalbi buku gula pasir semua buku masuk ya tambahkan sedikit air lagi lalu ini daun bawang saya masukkan ini sudah mendidih sempurna lagi selanjutnya tok koki yang sudah direbus lagi saya masukkan semua ini ya benda cara bikin tok koki kita lihat sausnya seperti ini ini diaduk-aduk sampai merata bisa juga kalau ada ini bisa ditambahkan sosis atau bakso untuk pelengkapnya ini saya pakai bahan seadanya seperti ini ini tidak perlu lama-lama masaknya karena sudah matang ya adonan tepungnya ini tadi nah seperti ini aja ya bunda sudah cukup sudah matang saya matikan wow mantap sekali kan bunda seperti ini sangat mudah kan ya bikinnya bikinnya sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati